selamat menikmati semua peristiwa itu bersama dengan Ibu Ayuk Suprihatin istri beliau nah apa yang saudara dengar, saudara lihat di media sosial tentang kondisi Pak Limakrus yang disitu diberitakan sebelum meninggal beliau ini sempat mengalami kondisi sakaratul maut yang susah begitu yang lidahnya menjulur diberitakan ya dalam bahasa Jawa itu melet-melet dan sebagainya itu semuanya tidak benar begini ceritanya ya jadi saya memang kenal baik dengan beliau dan beliau itu dekat dengan saya dan kalau ada apa-apa biasanya beliau selalu komunikasi dengan saya ya ya jadi bahkan satu bulan sebelum beliau sakit ini beliau banyak telpon saya minta untuk saya hadir disana mengunjungi beliau mendoakan beliau dan sebagainya cuman karena memang saya ada kesibukan saya berjanji bahwa Pak nanti sekalian saja habis nyepi yaitu tanggal 14 Maret itu nyepi habis nyepi tanggal 15 itu saya usahakan saya pasti akan datang ke negara ya oke kemudian beliau WA beliau yang terakhir ini beliau sampaikan saya mohon ya pengertiannya Pak-Pak Pendeta Yonatan untuk bisa hadir mengunjungi saya ya saya Balesi juga ya Pak saya pasti akan hadir saya usahakan 15 hari Senin tanggal 15 Maret saya pasti hadir ya tapi 2 hari atau 3 hari sebelum nyepi saya dikontak sama istri beliau yaitu Ibu Ayu Supriyatin bahwa karena kondisinya maka Pak Limakrus dirawat di rumah sakit saya pikir itu hal yang biasa bukan penyakit yang kronis ya tapi rupanya setelah dirawat di rumah sakit beberapa hari itu hari Sabtu saya minta supaya Ibu Ayu mengirim foto beliau ya waktu dirawat di rumah sakit ya saya dapat fotonya ya dirawat di rumah sakit Bali Med di negara saya terima fotonya ya saya bagikan juga foto itu ke grup hamba-hamba Tuhan untuk saya informasikan supaya bisa dibantu dalam doa untuk kesembuhannya kemudian hari Minggu hari nyepi itu saya citerpon sama dokter jaga yang ada di rumah sakit Bali Med di negara ya dokter bicara bicara sama saya Pak kondisi Pak Ali Makrus ya sebaiknya karena kondisi begini sebaiknya kita pindahkan ke rumah sakit yang lebih lengkap peralatannya yaitu di Denpasar oh baik memang ada rencana saya punya rencana saya sudah bicara sama istrinya hari Senin itu saya mau cemput saya mau pindahkan ke Denpasar tapi kemudian dari biar rumah sakit dokter berkata Pak tidak usah Bapak kesini nanti ambulan saja yang akan membawa Pak Limakros ke Denpasar baik saya tunggu di Denpasar kemudian hari Minggu itu saya minta yaitu kubutan nyepi ibu Ayu Suprihatin memvideokan kondisi Pak Ali yang sedang dirawat itu ya kemudian dividiokanlah beberapa detik ya dan saya minta video itu dikirimkan ke saya dan kemudian dikirimkanlah ke saya dan video itu saya unggah ke grup ya grup ambah-ambah Tuhan ini loh kondisi Pak Muhammad Ali Makros atau Mimi sekarang mohon dibawa dalam doa dan ke ambah-ambah Tuhan yang lain oleh salah satu ambah-ambah Tuhan dan rupanya video ini diunggah ke Youtube ya diunggah ke Youtube dan saya tidak tahu bagaimana prosesnya mungkin ada yang mendownload video itu dan diedit sehingga seolah-olah Pak Ali Makros itu waktu dalam perawatan itu kelihatan lidahnya menjulur kamelet itu semuanya tidak ada tidak benar sebab saya punya video aslinya itu saya ada ya nah kemudian pada hari Senin pagi saya telepon lah ke nomor telepon beliau yang terima istrinya dan saya saya tanya kondisi beliau bagaimana ya ini Pak kondisinya begini ya nah kemudian saya minta supaya apa supaya HP-nya didekatkan kepada beliau ketelinganya saya akan berdoa saya kemudian berdoa mendoakan beliau ya pada waktu sakit itu begitu dengar suara saya karena kondisi beliau waktu itu sedang memang dibantu pernapasan dengan oksigen ya karena sudah tidak sadar itu dikarenakan karena virus hepatitis B yang menjadi masalah itu sudah naik ke otak yang menyebabkan beliau tidak sadar ya tapi begitu dengar suara saya melalui video call itu beliau berupaya untuk bangun ya dia merespon bagus sekali saya bilang tidak usah Pak Ali tidak usah tenang saja ya saya akan berdoa begitu saya berdoa amin saya lihat beliau tenang tenang ya ya kemudian telepon saya tutup dan tidak berapa lama lagi mungkin lima menit atau ya lima menit mungkin ya saya dapat telepon balik dari ibu Ayu Suprihatin bahwa Pak Ali sudah meninggal dunia ibu Ayu cerita Pak tadi itu saya tidak berpikir karena sudah tenang saya pergi keluar saya mau beli susu Pak ya saya balik eh sudah meninggal Pak ya kemudian ibu Ayu waktu itu dalam keadaan panik ya di rumah si sendiri saya katakan kepada ibu Ayu ibu Ayu tidak usah bingung ya biarlah ini Pak Ali kita urus bawalah jenazah almarhum ke Denpasar ya kemudian dari biaya rumah sakit akhirnya dikirimlah ke Denpasar dan saya terima di Denpasar ya dan kemudian kita petikan jenazah beliau bersama dengan jemaat ya para pengurus DPK diakunya penghiburan kasih disini yang melayan itu semuanya dan kita melihat ya wajahnya tenang baik-baik ya bahkan ada senyum ya tidak ada itu yang melet-melet itu tidak ada ya kemudian kita laksanakan ibadah penghiburan disini dan kita makamkan dengan baik-baik ya dan setelah itu kami saya antar ibu ayu ini pulang ke negara setelah proses pemakamannya dan bersama itu juga adik daripada Pak Ali Makro sadikandung ya ibu Peters bersama suaminya ikut juga menemani saya ngantar ibu ayu ini ke negara perjalanan dari Denpas Negara kurang lebih 2 jam ya demikianlah ya kondisi yang sebenarnya jadi sekali lagi bahwa apa yang diberitakan di media sosial yang katanya Pak Ali Makro itu oh sebelum meninggal itu sekarang turmautnya susah meret-meret tidak ada semuanya ya Pak Ali Makro dalam keadaan yang baik damai ya dan saya percaya firman Tuhan digenapi Wahyu pasan 14 ayat 13 disana menuliskan orang-orang yang mati dalam Tuhan itu berbahagia ya berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sekarang ini karena mereka boleh beristirahat dari cerilalah mereka kemudian dalam Masmur 116 ayat 15 disana pemasmur menuliskan berharga kematian semua orang yang dikasih Tuhan saya percaya Pak Ali Makro dikasih Tuhan ya kematiannya berharga ya dan saya percaya beliau sekarang ada bersama dengan Tuhan dan para salehnya ya ya semua orang pasti akan kesana ya terutama orang-orang yang sudah ditepus oleh darah Yesus pasti akan diselamatkan ya dari mau ya ini kesaksian yang saya semoga apa yang saya sampaikan ini ya akan meluruskan berita-berita yang tidak benar itu dan akan juga menjadi berkat bagi sasra kita di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus memberkati Shalom saya rekam 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 tutup 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 Biasa aja, saya putus sebentar ya. Iya. Itu nggak jadi dipakai. Terlalu sekarang, kita kembali COVID-19, jangan jarang mati. Oh, iya. Masukkan kakit. Kepinya aja, nih. Kepinya aja. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Ditarik dari sana. Oh, oke. Oh, oke. Kepala, kepala beluang, kepala beluang. Naik, 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 naik. Untung baca. Untung baca ini, Pak. Ya, ya, ya. Ternyata tu, Lalu. Atau tiga. Inilah. Only turun yuh, pak. Isa itu. Yang pulang delak. Terima kasih. Terima kasih.